Halo semuanya, balik lagi di channel resep dan inspirasi. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Jika kamu ingin memiliki tempat khusus untuk musola di rumah, kamu bisa membangun musola minimalis yang fungsional dan dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan saat beribadah. Musola minimalis selain tidak memakan banyak ruang, juga tidak memakan banyak biaya saat pembangunannya. Meskipun ukuran tidak terlalu luas, jika bersih dan nyaman, pasti akan membuat kita semakin khusus saat beribadah. Nah, buat kamu yang ingin menghadirkan musola di rumah, berikut ini akan kami bagikan 40 desain musola dalam rumah minimalis yang bisa kamu jadikan inspirasi. Yang pertama, desain musola mini. Karena hanya digunakan oleh anggota keluarga, tamu, atau rekan yang berkunjung, musola dalam rumah tidak harus selalu luas. Desain yang sederhana dan mungil dengan hiasan kaligrafi di dindingnya sudah bikin ruang ibadah makin menarik. Jangan lupa untuk melengkapi tempat budu di depan musola dengan tambahan batu alam dan beberapa tanaman hijau agar semakin adem dan asri. Yang kedua, musola dengan taman yang asri. Ingin desain musola dalam rumah terlihat unik dan asri? Coba saja untuk mempercantiknya dengan taman indoor seperti ini. Hiasi dengan rumput sintetis dan juga aneka tanaman hijau. Jangan lupa tambahkan tempat berbudu sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil wudu ketika hendak sholat. Yang ketiga, musola menyatu dengan ruangan lain. Jika tidak punya ruangan kosong, kamu bisa memanfaatkan sebuah tempat khusus dengan area yang masih luas untuk dijadikan musola di rumah. Untuk menyimpan peralatan sholat seperti mukona, sajadah, dan lainnya, sediakan sebuah lemari dinding agar ruangan dapat tetap terlihat rapi. Yang keempat, musola minimalis terbuka. Musola tidak harus selalu berada di dalam rumah. Kamu juga bisa menempatkannya di bagian belakang rumah yang dekat dengan halaman. Di musola seperti ini, pasti akan terasa sejuk karena angin bisa masuk dengan leluasa. Tempatkan pula sebuah lemari untuk menaruh peralatan sholat agar tidak mudah kotor jika tidak digunakan. Yang kelima, musola minimalis bernuansa etnik. Tak ada salahnya menambahkan berbagai dekorasi pada musola untuk tampilan yang lebih unik dan menarik. Salah satu gaya yang bisa kamu pilih adalah konsep etnik seperti contoh gambar ini. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah arah kiblat yang tepat. Kamu boleh membuat dinding yang tertutup pada bagian depan kiblat dan bukaan yang besar di bagian belakang. Yang keenam, musola dalam rumah bernuansa alam. Meski di dalam rumah, namun kamu bisa menghadirkan nuansa outdoor yang hijau ke dalam musola. Kamu bisa menambahkan beberapa batu kerikil berwarna putih yang dilengkapi dengan rumput sintetis. Kamu juga bisa menambahkan beberapa tanaman hias plastik dalam pot untuk memberikan kesan yang asri. Tujuh, musola dekat dengan taman. Jika kamu memiliki taman, kamu bisa membangun musola minimalis yang berdekatan dengan taman. Nuansa hijau dari luar bisa menyuguhkan kesejukan dan panorama yang menyegarkan. Agar tidak terlalu terbuka, kamu bisa membuat pembatas dengan pintu kaca atau jendela kaca yang tinggi. 8. Musola minimalis nuansa putih Buat kamu pencinta minimalis, coba bangun musola dengan nuansa putih. Desain musola serba putih akan membuat musola terlihat elegan dan cantik. Warna putih juga melambangkan kesucian sehingga cocok untuk musola. Jika kamu tidak suka putih polos, kamu bisa menambahkan hiasan warna gold dan tanaman hijau agar tidak terkesan monoton. 9. Desain musola minimalis dan elegan Jika memiliki sisa ruangan yang membentuk lorong seperti ini, kamu bisa mengubahnya menjadi musola dalam rumah yang minimalis. Dengan pemilihan warna krim pada dinding yang dipadukan dengan lantai motif kayu, kamu bisa mendapatkan musola mini yang elegan. Ditambah dengan lampu gantung yang klasik membuat musola terlihat mewah. 10. Musola dengan taman di belakang rumah Walau area musola di belakang rumah ini sempit, namun jika didesain dengan konsep semi-outdoor yang berhadapan langsung dengan taman yang asri, kamu akan tetap mendapatkan musola yang nyaman untuk sholat. Waktu ibadah pun akan terasa tenang dan nyaman karena udara yang sejuk dan segar. 11. Musola lantai motif kayu Desain musola dalam rumah selanjutnya adalah musola lantai motif kayu Lantai kayu memang menjadi favorit banyak orang karena bisa membuat ruangan terkesan kalem dan elegan, sehingga ibadah menjadi tenang dan nyaman. Jangan lupa menambahkan karpet atau sajada yang lembut agar kegiatan ibadah semakin nyaman. 12. Musola minimalis yang keren Jika ada sisa teras di belakang rumah, kamu bisa merancang desain musola di luar rumah yang simpel dan tentunya lebih sejuk dan segar. Tambahkan juga tempat berbutuh di samping musola, agar tidak perlu jauh ketika hendak sholat. 13. Desain musola di bawah tangga Jika memiliki ruang di bawah tangga yang tidak digunakan, kamu bisa memanfaatkan ruangan tersebut menjadi sebuah musola di dalam rumah yang simpel dan menarik. Tambahkan rak terbuka, agar dapat digunakan sebagai tempat menaruh Al-Quran, mukena dan lainnya. Kamu pun tidak perlu repot membangun ruangan baru. 14. Musola yang memanfaatkan sudut tak terpakai di rumah Jika punya dinding yang agak menjorok ke dalam seperti ini, kamu bisa mengubahnya menjadi musola mini yang nyaman dan menarik. Cukup berikan karpet sebagai pembeda antara lantai musola dengan ruangan lain. Lengkapi juga dengan hiasan dinding dan gantungan untuk sajadah. Meski kecil, kamu bisa memiliki musola yang nyaman di dalam rumah. 15. Musola minimalis nuansa kayu Elemen kayu mampu memberikan nuansa alami dan hangat dalam ruangan. Untuk itu, kamu bisa menambahkan elemen kayu pada desain musola dalam rumah. Jika musola terhubung dengan ruangan lain, berikan partisi dari kayu sebagai penyekatnya. Lalu berikan dekorasi seperti tanaman hias, ditambah lagi dengan lantai motif kayu, membuat musola menjadi lebih tenang dan nyaman. 16. Musola minimalis monokrom Siapa yang tidak suka dengan warna netral ini? Selain menggunakan warna-warna sejuk dan cerah, Kamu juga bisa mengusung konsep monokrom atau warna hitam putih pada musola rumah kamu. Tentunya akan membuat musola terlihat lebih luas dan juga minimalis. 17. Musola semi-outdoor Jika memiliki rumah dengan halaman yang luas, kamu bisa memanfaatkan halaman tersebut untuk membangun musola. Tidak perlu terlalu besar, sesuaikan saja dengan halaman yang tersisa. Tempatkan juga lemari atau rak terbuka untuk menempatkan peralatan sholat. Jangan lupa juga menambahkan karpet atau sajadah pada bagian lantai musola. 18. Memanfaatkan ruang sempit untuk musola Ruangan yang sempit biasanya terletak di ujung rumah seringkali tidak terpakai. Daripada terbengkalai, kamu bisa memanfaatkannya sebagai musola dalam rumah yang minimalis, agar tidak terlalu kosong beli hiasan kecil yang cantik seperti hiasan dinding, potanaman plastik, maupun gantungan untuk ala sholat. 19. Jendela besar untuk pencahayaan alami Desain musola dalam rumah selanjutnya ini memanfaatkan pencahayaan alami dari matahari. Tidak perlu ruangan yang luas, asalkan ada jendela besar di ujung musola sudah dapat memberikan kesan luas pada ruangan. Kamu dapat memasang dua lapis tira yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tambahkan juga karpet agar musola semakin nyaman. 20. Musola minimalis cantik dan nyaman Bagi kamu yang mencari inspirasi, musola minimalis namun tetap menjaga estetika keindahan dan kenyamanan yang satu ini cocok untuk diterapkan. Di bagian dinding tengah terdapat wall dekor bertema islami sebagai identitas musola. Di sebelahnya terdapat ras sebagai tempat menyimpan peralatan sholat. Ditambah lagi dengan karpet empuk yang membuat musola semakin nyaman. 21. Musola mungil Dekat taman indoor Jika kamu bosan dengan musola di ruangan tertutup, coba mendirikannya dekat dengan taman. Jika memiliki taman di dalam rumah, kamu bisa membuat musola yang berbatasan dengan taman. Nuansa hijau dan panorama dedaunan akan membuat semakin asri dan nyaman beribadah. 22. Musola minimalis dengan tempat budu Jika masih ada area tersisa, kamu bisa melengkapi musola minimalis dengan tempat budu yang akan mempermudah jika ingin beribadah di dalam musola. Namun perhatikan lokasi penempatannya. Jangan sampai membasahi ruang musola. Kamu dapat menggunakan pembatas ruang untuk menghindari air membasahi ruang sholat. 23. Musola minimalis nuansa pink Kamu juga bisa menghadirkan nuansa feminim di dalam musola, dengan karpet dan tirai berwarna pink. Dekorasi yang dihadirkan juga harus berwarna senada, agar terlihat serasi, atau bisa juga disesuaikan dengan desain rumah minimalis kamu. 24. Musola dengan dekorasi minimalis Jangan lupa untuk melengkapi desain musola rumah minimalis dengan beberapa dekorasi, seperti hiasan di dinding, tempat membaca Al-Quran, tempat menaruh sarung dan mukena. Desain musola minimalis ini memang selaras dengan interior rumah. Aplikasi warna cat putih dipercantik dengan sejumlah dekorasi yang menarik. 25. Musola dengan ruang terbuka hijau Desain musola dalam rumah ini menawarkan ruang musola yang dekat dengan ruang terbuka dan juga dilengkapi dengan tempat berbudu. Kamu bisa memberi hiasan dengan rumput sintetis dan beberapa hiasan bunga di dinding. Agar tidak basah ketika hujan, bagian atap terbuka bisa diganti dengan atap transparan, sehingga kamu tetap mendapatkan pencahayaan alami jika sholat di siang hari. 26. Musola dalam rumah nuansa warna gold Rumah bernuansa gold akan memberikan kesan yang mewah dan elegan. Kamu bisa menerapkan warna senada pada musola di dalam rumah. Padukan warna gold dengan warna putih, agar musola dalam rumah tampak luas dan teduh. Kamu juga bisa memberikan hiasan lampu warna kuning yang menambah kesan hangat pada ruangan. 27. Musola yang lapang Gambar musola ini berada di ruangan semi terbuka. Musola ini juga cukup lapang untuk beberapa orang sekaligus. Seperti desain musola minimalis lainnya, ruangan ini juga dipercantik dengan beberapa dekorasi untuk keperluan sholat, dan juga tanaman hias di dalam pot. 28. Musola di sudut rumah Penempatan musola di dalam rumah juga bisa memanfaatkan salah satu sudut rumah yang biasanya tidak terpakai. Untuk desain interior musolanya, coba saja untuk menyelaraskan dengan interior di dalam rumah, agar terlihat senada dan menyatu dengan desain interior di rumah. 29. Musola nuansa warna pastel Selanjutnya, kamu bisa mendesain musola di pojok ruangan, bernuansa pastel yang lembut dan menenangkan. Tambahkan wallpaper bermotif dan juga dekorasi di musola. Karena musola berada di pojok dan tidak terdapat jendela, kamu bisa menambahkan kipas angin, agar sirkulasi udara dapat berjalan rancar. 30. Musola dekat jendela kaca Desain musola di dalam rumah minimalis ini berada di salah satu sudut ruangan dan berbatasan dengan jendela kaca, sehingga cahaya alami bisa masuk ke musola. Seperti desain lainnya, kamu bisa menambahkan peralatan ibadah seperti Al-Quran, Mukena, dan lainnya. 31. Musola dengan dek kayu yang unik Desain musola mungil di teras belakang rumah ini terlihat unik, karena menggunakan dek kayu sebagai alasnya daripada lantai beton atau keramik. Dilengkapi juga dengan berbagai tanaman hias, membuat musola semakin terasa sejuk dan adem. 32. Musola nuansa kayu dengan tempat wudu Jika ingin ruangan musola dalam rumah yang asri, maka bisa menggunakan nuansa kayu, ditambah dengan tanaman hias yang dapat memberikan kesejukan ketika beribadah. Untuk kenyamanan, kamu bisa menambahkan tempat berwudu, sehingga tidak perlu jauh untuk mengambil wudu ketika hendak sholat. 33. Musola minimalis dengan furnitur yang simpel Jika ingin musola kecil sederhana terlihat lebih indah, kamu bisa mengisinya dengan furnitur yang fungsional. Pilih kabinet terbuka atau berpintu kaca untuk menyimpan sajadah, mukena, dan lainnya. Sebagai tambahan dekoratif, kamu bisa menambahkan hiasan dinding yang bertemakan islami. 34. Musola di ruang tamu dengan sekat kayu Jika ruang tamu lumayan luas, kamu bisa menyekat sedikit area ruang tamu sebagai musola dalam rumah yang minimalis. Gunakan penyekat kayu sebagai pemisah antara ruang tamu dan musola. Dengan tambahan beberapa dekorasi yang menarik, kamu bisa sholat dengan nyaman di musola kecil yang simpel dan cantik ini. 35. Musola minimalis di ruangan tertutup Ruangan tertutup mungkin akan membuat ibadah di musola semakin fokus. Hal ini yang membuat orang untuk mendesain ruangan khusus untuk sholat. Kamu dapat menggunakan ruangan kecil untuk musola mini di rumah. Tidak perlu lemari jika ruangan kecil. Kamu hanya perlu menggunakan tangga minimalis untuk menyimpan peralatan sholat. 36. Musola minimalis nuansa coklat Musola bernuansa coklat ini terlihat elegan. Siapa yang tidak suka dengan desain musola nuansa coklat yang cantik ini? Dengan dinding warna coklat dan krem, dibadukan dengan lantai berwarna senada, membuat komposisinya terlihat indah. Walau tanpa banyak aksesoris, musola ini tetap terlihat menarik. 37. Musola mungil dengan dekorasi minimalis Desain pola yang sederhana untuk musola minimalis. Desain musola ini terlihat minimalis dengan warna putih yang netral. Aksesoris interior yang dipilih pun cukup sederhana, tetapi menciptakan ruang musola terlihat menarik dan lebih luas. Dikombinasikan dengan lantai warna coklat kayu, membuat semakin cantik. 38. Musola di sudut ruang belakang Kamu bisa memanfaatkan sudut ruangan di belakang rumah yang tidak terpakai dengan membangun musola yang simpel dan sederhana. Ukuran musola tidak harus luas karena biasanya hanya digunakan oleh anggota keluarga atau tamu yang sedang berkunjung. 39. Musola dengan material alami Ruangan yang berasal dari material alami seperti bebatuan akan membuat musola di rumah semakin nyaman untuk digunakan beribadah. Material tersebut menekankan konsep modern tanpa menghilangkan kesan alami dalam ruangan. Bebatuan alami biasanya digunakan untuk lantai dan dinding ruangan. 40. Musola nuansa hijau dan putih Musola minimalis berwarna hijau dan putih akan memberikan nuansa kesegaran alam dan kesan luas di dalam ruangan. Desennya terlihat minimalis, modern, dan kekinian. Dilengkapi dengan beberapa dekorasi hiasan dinding nuansa islami, serta kaca jendela yang besar, membuat musola mendapat cahaya alami di siang hari. Nah itulah beberapa contoh desain musola dalam rumah minimalis yang bisa kamu jadikan referensi dalam merancang musola impian kamu. Dari beberapa desain tadi, manakah yang menarik perhatian kamu? Semoga info ini dapat menginspirasi kalian. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari channel Reset dan Inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.